Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaan dulur semua Mudah-mudahan selalu sehat Walafiat dan selalu diberi kebahagiaan Nah Di kesempatan kali ini Saya sedang berada di pasar kampung Asem Bagus Ini situasi pasar Dan jalan ke sana Itu adalah jalan menuju ke Pelabuhan Jangkar Dan Di kesempatan kali ini Saya akan mencoba trip Naik kapal Dan ini merupakan trip Kapal pertamaku ya Bersama orang yang spesial Nanti kita ketemuan di pelabuhan Jadinya Ini sementara aku ngopi dulu Astagfirullahaladzim Mau ketabrak Ngeri tadi ada Truck Apa mau serempetan disini Sama mobil Avanza Rawan ini ya Jalannya nyempit Mobilnya lip dari kiri Trucknya jalan terus kan Maksa mobilnya Tadi itu Disini ada motor parkir Sama orang-orang Mau ketabrak juga Sama mobilnya Baru aja tadi Abis itu Ibu-ibu mau ketabrak motor tadi Aduh Yolah Yolah Mudah-mudahan kita selalu Dalam lindungannya ya Teman-teman Hati-hati di jalan pokoknya Nah aku lagi ngopi disini Ngopi di warung ini Ngopi disini Tadi juga Tanya-tanya Sama bapak-bapak Sekitar Sama warga sekitar Gitu Kedalamnya Ternyata Kita nanti Bakal naik Bentor Ais pecah motor Oke ikutin terus Perjalanannya Jangan nonton Klik tombol subscribe Like share Dan aktifkan lonceng Motifikasi Oke Saatnya kita Jalan Sambil mencari bentor Tapi ini Nganter-nganter Ibu-ibu pasar semua Sambil mencari bentuk Yeah Wow Nah Masih yang nambil selamat menikmati oke teman-teman aku sekarang sudah berada di pelabuhan jangkar kabupaten situ bondo dan beginilah situasi di kalapagi teman-teman aku bareng sama mas-mas itu dari suaranya aja udah kelihatan ini mas nugroho pebianto iya mau ke kali anget naik kapal jadi harus lewat surah madu aja ya bang ya berarti ya bisa langsung yang naik kapal juga banyak bahkan mungkin jadi transportasi andalan masyarakat sini di jaman dulu yang tinggal di gugusan-gugusan kelo madura nah iya kan kapal kita nanti transit di sapudi transit sapudi ya kan ada yang transit di raat ada yang di sapudi kita yang di sapudi kita yang sapudi ya satya kencan ya kalau gak salah apa darma apa ya rucitra darma rucitra darma ya di lu berarti ya oh ini deket banget di area pelabuhan ternyata aku kira di luarnya loh bang aku kira di luarnya sana gitu iya di dalam pelabuhan iya nombor itu 75 75 semalam 100 sama 100 75 sama 100 75 sama 100 ya emang rata-rata segitu sih itu juga minapan di depan juga minapan kita ngapain nih bang makan dulu bang makan dulu yuk kita sarapan dulu habis itu persiapan buat ke loket ya kita ya bang ya jam 7 jam 7 siap nah itu kapalnya itu ya itu udah siap ya yang kiri wichitra darma itu kekali hangat yang kanan kekangean tuh oh kekangean iya kangean kali yuk ayo tapi udah bilang dikali hangat lagi gak apa-apa ya barangkali kan namanya ini kan suka berubah aja gitu temen-temen ini suasana pelabuhannya dan ini adalah truk-truk yang mau menyebrang antara kekangean sama kekali hangat via sapudi dan kebanyakan sih pelatnya M mungkin kekali hangat ya rata-rata ya nah ini dia mengangkut berbagai macam komoditas dan hal seperti ini ini lebih irit temen-temen ini kita disini sarapan dulu ya sarapan disini bawa telur sembako tuh telur jeruk segala macam ya ini lebih ngirit ngirit solar ngirit ban ngirit tenaga kita naikin kapal aja udah truknya kan lebih irit nah temen-temen kita berdua makan cumi nah ini cumi yang ada tintanya madura itu khasnya gini nih ya hitam terus ini ada sama tempe orek mie tahu campur ini menu sarapan kita pagi ini ya cumi nasi cumi pakai tintanya cuminya kecil-kecil banget long cuminya kecil-kecil banget iya iya mau tukeran ini gede-gede banget ya jadi ini jadi samen berarti baru pertama kali makan ini makan cumi yang ada itemnya kocumi biasa pernah iya makanya kemana saya kaget tuh pas melihat dipiring banyak bekas hitam-hitam itu iya itu kena kenapa kayak abis dibaker kayak gosong nah ini jadi ada tintanya juga dimasukin juga kalau dulu sih ibuku sering masak kayak gini enak tapi nah temen-temen setelah kita sarapan dan ngopi lagi ya kita sekarang ke loket nah ini loketnya udah buka ya ini disini juga banyak pedagang-pedagang pedagang buah pedagang makanan pedagang apa aja ya disana itu kantin ya kantin terus disitu ada musola toilet dua kanan-kiri tengah-tengahnya ada kantin disini juga ada penginapan ada tiga penginapan harganya kisaran dari 70 sampai 100 ribu nah ini kita langsung aja beli tiket oke ternyata yang udah buka ini loket yang ke kangean temen-temen jadi disini itu ada dua kapal hari ini itu berangkat yang ke kangean sama yang kalyangat nah untuk loket kalyangatnya ada disini sebelah kanan nah ini yang kangean nah temen-temen disini juga ada daftar tarifnya ya nah tuh yang ke raas sapudi oke temen-temen ini tadi aku habis mandi-mandi sama ngopi di penginapannya tempat mas Nugroho nginap ya nginapan Anissa nah sekarang kita coba ke loket lagi barangkali udah buka loketnya mungkin mudah-mudahan sih ini kapalnya masih ada dua yang ke kangean sama ya ke kalyangat mudah-mudahan sih udah buka loketnya tapi belum ada tanda-tanda buka dari tadi sih coba aja kita samperin lagi ya tanya lagi ini ruang tunggu di telabuhan jangkar ini tarifnya nih kita masih nunggu loketnya buka kalau ini yang sapudi jadwalnya jam 8 sih sabudi jangkar iya ya tapi ini jadwal jadwal kapan nih jumat gak ada ya jadwal lama kita tungguin aja ya kita tungguin aja ya tungguin saja ini katanya bentar lagi sih ini yang loket kangen yang masih buka ya jumatan dulu jumatan dulu mimbar tuh ada mimbar siap-siap jumatan dulu kita ini nih temen-temen loket akhirnya buka dan langsung ngantri tapi antriannya gak panjang-panjang temen-temen kira-kira yang ada ada tapi ruangan oh iya ada ruangan kawai itu ya ini temen-temen 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 tiketnya 48 ribu jadi yang gak ada kelas-kelasan flat ya flat ya gak ada VIP gak ada business kelas bumel bumel kelas bumel kelas satu kelas aja oke temen-temen sekarang kita mau masuk ke dermaga ya ini mobil-mobil motor-motor udah pada antri khusus penyebrang yang tidak berkepentingan di barang masuk gas kita nah ini masuk kontrol boarding pass kirain ngerobek tiket servis makan habis ini makan makan kedung rosso yang kangenen udah berangkat ya tadi kita gak gak sempet ngerang tapi ini juga loh apa namanya setelah kangenen diberangkatkan loket kita itu yang kekaliangat langsung dibuka gitu jadinya ini banget nunggu berangkat dulu nah iya biar gak bingung juga sih biar penumpang yang gak kekaliangat gak 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 kecampur gitu nah disana juga ada kapal nelayan nah itu disana ada kapal kayu pantai jangkar pantai jangkar itu rame itu kalau sore tadi orang-orang pada nyantai-nyantai iya sore rame nyore kesini lagi kita sore sore rame sih mancing rame-rame ya berarti ya sore kesini lagi kita balik lagi karena kapalnya ini gak setiap hari ya jadi jadwalnya itu kayak hari Jumat hari apa seminggu tiga kali ya nah jadi jadwal kapalnya itu dia gak setiap hari jadi seminggu kalau gak terlalu ada tiga kali nah untuk jadwalnya ini kalian cari di Facebook tulis aja di pencarian Facebook jadwal kapal penyegerangan kelopoan jangka asem bagus nanti keluar jadwal terbaru jadwalnya jadwalnya atau ada di Facebook lupa ya namanya nanti tiap ini ya tiap bulan update ya berarti ya tiap bulan update januari februari perbulan tanggalnya berapa jam keberangkatannya kalau yang kangen sama juga berarti kangen sama ya teri apa sih teri iya teri nih iya iya tuh 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 wih keren loh bisa akrobat wih tuh bisa akrobat ini teri apa lumba-lumba keren-keren loh cupang 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 laut cupang laut keren asli tuh ikannya tuh banyak segerombolan itu ada ikannya minum kopi ikannya minum kopi ikannya minum kopi tuh jangan buang sampah sembarangan makanya nanti ikannya minum kopi ngopi nanti dia ikannya tuh keren tapi pada mundur nih salah jalan ini nah ini ikannya ngikutin kita ini guys kita jalan dia juga jalan tuh keren asli pada loncat-loncat juga ikannya ikan apa itu pak belana oh ikan belana bukan ikan teri oh belana belana ikan belana kali anget belana itu juga ada kapal-kapal nelayan tuh ini ada ikan apa yang melaut ke laut jawa tongkol ada ya tongkol ketengah tongkol ketengah ya kakap kerapu kakap kerapu ini lautnya biru banget ya teman-teman wah ini ada musik pas pada kopi rake oh jadi muter dia ya muter dia parkirnya nah teman-teman ini kapal kita ya namanya wichitradharma by ddu mungkin ini anak perusahaannya DLU ya teman-teman dharma lautan utama wichitradharma 1 dulu aja satya kecana oke ini kapal sudah mau diberangkatkan lur gas yuk 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 lari-lari kita kapasitasnya kapasitasnya kecil juga karena ombak sedang tinggi jadi ini jadi ini kait-kaitin semua nih ini agak gak lagi tinggi aja sih memang standarnya gitu soalnya ini penyebrangan jauh oh ini dibuat tegung panggung ini kapal 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 ha? dalam? iya oke ayo siap kita terutas dulu terutas dulu nah ini kita ke dalam ini dalamnya yang ruangan AC nih adem banget nggak ada kelas-kelasnya ya pokoknya umum ini sini aja ya temen-temen fasilitas di ruangan ini itu ada AC AC ada TV video terus ini ada audionya juga lengkap ya cuma minusnya itu enggak ada colokan enggak kelihatan sih kelihatan ada colokan ya di dalam sini nah kita coba keluar DLU Group di sini tepat di depan kita ada kantin kopi bisa ya Pak ya ada sini ya kopi pop me segala macem bisa sampingnya ini ruangan ekonomi terus ini udah sampai sini aja ya ini tempat waduh karena di sini ada musolang kecil ya banget udah sampai sini aja udah kecil kapalnya temen-temen kecil sini musola nah musolanya luas temen-temen cukup luas nih untuk kapal yang ukuran segini ya musolanya luas banget toilet oh iya ini toilet toilet wanita toilet pria toilet wanita ini tempat kasur-kasur ya nah disini juga ada tempat buat tengah tengok ya ini ada skocinya nah disini tersedia skocci juga ini ada tali buat jangkar ya skocci penyelamat nih disini nah temen-temen kita mau masuk ini ya ke ruangan ini kamar temen-temen kayak gini ini ada fasilitas TV audio AC juga disini diangkapi dengan AC ya rame ini ada ruangan lagi ya oke siap nah temen-temen aku ketemu salah satu ABK nya ini namanya Bang siapa Bang Bang Yoga ya Mas Yoga Mas Yoga ini asli dari kali hangat oh pribumi kali hangat dia juga youtuber juga loh ya nama channelnya ini apa Mas Yoga PSHT 22 Nah disini nanti ya jangan lupa subscribe channelnya juga mantep ini silaturahmi ketemu sesama konten kreator mantep semoga sukses selalu ya Mas ya amin amin kita ke bawah ya nah kita lihat-lihat di sini ada ruang tidur ekonomi ya nah seperti ini ruangannya full musik mudah-mudahan gak kena copyright lah ya ini banyak loh kapasitasnya ini ada fasilitasnya kurang lebih sama juga ya ada TV audio AC juga ya TV nya itu malah ada dua tiga apa dua tuh ternyata selama belakang belas tahun dia itu ngawasi juga dari cuma dia tidak pernah punya kesempatan untuk bisa bertemu gue langsung ini kasur-kasurnya juga banyak akhirnya okean itu nah sekarang kita ke sisi kiri sini ini ruang ABK ini ya ruang ABK kan enggak perlu kita lihatin kalau ruang ABK itu ya biasanya kalau urgen aja penumpang yang masuk sini kalau yang mabuk laut atau sedang sakit gitu dimasukin ruang ABK juga buat apa ya biar istirahatnya lebih nyaman gitu aja nah disini ruang tidur ekonomi ini sama nggak ya kayaknya sih sama oh sama aja ini sama yang tadi ini nah tuh jadi ini sisi pintu kanan pintu kiri pintu kanan kiri ini nah temen-temen iya balekonnya terus disini ini ruang ABK musola ABK terus ini tempat tidur disini ini juga disini ada toilet oh toiletnya di kunci ada orang ini ada kamar mandi juga ya buat mandi nah oh ini kosong kurang lebih kamar mandinya seperti ini ini buat mandi ya bukan buat BAB atau segalanya buat mandi pipis juga bisa kalau ruang kita kita milih ruang ini disini sih tapi Mas Nugro juga ngajakin ke ruang yang bawah juga disini ada kantinnya terus segala macem sih ini berbagai macam makanan camilan minuman gitu terus harganya juga standar kapal kalau ke bawah eh ke atas kayaknya nggak bisa Mas ini bisa ke atas Mas nggak boleh ya oh iya oke ini buat darurat berarti ya oke siap buat darurat nggak boleh jadi mentok kita disini aja ya nah ini sama dek bawah ya paling sama parkiran itu ya dek bawahnya itu ini sementara kapal belum berangkat sih masih dibuka tuh ada motor disitu motor disini truk ada satu ada grand mag Suzuki dengan berbagai macam paketannya ya ada L300 pelat merah juga yang langsung bawa semen dan keramik-keramik ya langsung dingo mancal lor dingo mancal dingo golek duit nyambut gaya ya mantep sih ini tinggi maksimalnya untuk di bawah ini itu 3,7 meter jadi kalau bis double deker nggak bisa ya bis double deker kalau bis yang SHD juga mentok juga ya 3,9 3,8 itu mentok ngepres lah nggak bisa ini maksimal 3,7 meter oh iya untuk ruangan kita ini ternyata ada colokan nggak lihat tadi aku ini disini ada colokan hp nya ada colokan buat ngecas di bagian sini ada tempat buat naruh hp nya juga sih di atas audio kita sementara disini kapal pun belum diberangkatkan apa itu sumber apa itu sumber nah ini ada kapal nelayan lagi ya ada bendera indonesia ada bendera indonesia ini temen temen kalian lihat paketannya tuh paketannya sampai ke bangku durian penuh muatannya tuh gila tuh persiapan mau berangkat nih nah ini kapal udah dinyalain ya persiapan mau berangkat nah ini kapal udah dinyalain ya ya tutupnya ya tutupnya ya tutupnya ya tutupnya ya tutupnya ya tutupnya langsung terser ya nggak persiap ya 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 bisa bisa kali ya ya bismillahirrahmanirrahim pukul 9.50 kapal diberangkatkan waaah kacau tuh sampe sembarangan tuh kacau tuh kacau tuh kacau tuh kacau tuh ya kacau tuh kacau tuh deter dia ya ya makasih ya jantar ya ha ya 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 selamat menikmati 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 oh iya selamat menikmati selamat menikmati pulau selamat menikmati 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 Tapi ini masih mending banget ya, karena derma laut Tandru Mending banget Makanan masih sangat-sangat terjangkau lah Untuk makanan laut ya Terus Ini masjolah juga bersih gitu Tempatnya banyak yang disih gitu Masih-masih mending-mending banget gitu Nah temen-temen ini tutup pulau nya ya Pulau Sapudi Dan kita sedang menyusuri Mau ke pelabuhannya Bukan dermaganya Itu ada pukul kipat Banyak juga penumpang-penumpang Dari yang kare mau ke Sabudu Pembayangan Malaya Pada ruang ke Sabudu